Halo, kembali lagi dengan Dr. Delia. Kali ini kita membahas tentang warna-warna baju nih. Sekarang kita kan lagi bingung nih biasanya ya, kalau kita mau traveling atau kita mau keluar pas panas itu kan, warna apa ya yang paling bagus, yang paling aman buat kulit ya, yang sehat buat kulit. Nah, biasanya nih mitosnya, kalau misalnya kita pakai baju hitam, kayak yang saya pakai sekarang, itu badan kita kerasa panas nih. Terus kemudian kalau kita siang hari tuh biasanya kita pakai yang warna putih aja mitosnya gitu. Bener gak sih? Kita bahas ya, kulit sehat with Dokla. Warna yang gelap cenderung lebih bisa menyerap sinar ultraviolet atau sinar matahari. Nah, biasanya kita kan, oh kalau siang-siang jangan pakai hitam nih, ntar kulit kita tambah hitam, karena kita kerasa panas gitu kan. Nah, sekarang kita bahas ya, jadi warna hitam itu menyerap sinar UV, otomatis dia lebih aman untuk kulit kita. Kalau kita mau keluar ya, kita mau arisan, atau kita mau hangout siang-siang, nah, itu lebih aman pakai warna yang gelap. sebab pakaian warna terang seperti putih, kuning, atau nude itu memantulkan panas ke kulit. Jadi, panasnya itu kembali ke kulit. Mekanisme itu sesuai dengan prinsip kalau warna terang lebih banyak menyerap foton. Saya jelaskan secara singkat aja ya, jadi kalau kita pakai warna hitam, seperti yang saya pakai ini, memang kita terasa lebih panas, tapi perlindungan dari sinar UV itu lebih banyak. Sehingga kita kurang nyaman kalau misalnya kita siang pakai baju warna hitam. Pakaian putih memantulkan panas, tapi tidak optimal dalam perlindungan dari sinar matahari atau sinar UV. Kemampuan proteksi pakaian dari sinar UV atau sinar matahari juga berpengaruh terhadap kepekatan warnanya. Semakin pucat warna yang kita pakai, seperti misalnya warna pastel atau warna putih ya, itu semakin rendah kemampuannya untuk menyerap sinar UV. Sekarang simak tips berpakaian di siang hari. Kalian berpakaian dengan bahan yang nyaman, misalnya seperti katun atau pokoknya yang menyerap kelingat. Tapi saya sarankan warnanya yang gelap. Dan ingat, jangan pakai pakaian yang terlalu ketat. Kalau kita pakai pakaian yang ketat, sirkulasi udara menjadi tidak lancar. Jadi kita akan cepat terasa gerah. Jika memang sangat harus di bawah sinar matahari, walaupun kalian sudah pakai baju seperti saya nih, warna hitam yang katanya menyerap sinar UV lebih kuat, jangan lupa pakai sunscreen ya. Minimal 30 SPF. Kalau kalian mau pakai topi, lebih bagus lagi atau payung. Jadi proteksinya lebih maksimal. Ingat ya, jadi baju saja tidak cukup. Kita tetap perlu tabir surya untuk menjaga kesehatan kulit kita dan melindungi dari sinar matahari. Sekian dulu episode kali ini. Kalau ada yang mau tanya-tanya tentang kesehatan kulit, boleh di kolom komentar. Semoga bermanfaat. Kulit sehat with Dokla! Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton!